Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat desain banner dengan Canva. Langsung saja teman-teman, kita menuju Canva. Di tampilan yang ini adalah Canva untuk desktop atau komputer. Teman-teman bisa juga untuk mencobanya melalui Canva yang di HP karena tampilannya tidak terlalu berbeda. Kita klik buat desain. Terus kemudian kita pilih banner. Kita cari banner ya. Nah ini banner. Nah untuk banner ini nanti kita sesuaikan. Kalau banner untuk cetak biasanya kan ukurannya centi ya. Jadi 200 x 100 atau 300 x 100 centi. Kita buat skala saja. Jadi kita lihat di sini ya. Kita pakai centi. Kalau centi itu. Ini kelihatan di sini. Kita lihat ya. Kita pakai 100 saja. 100 terus kemudian. Ini kita buat gini ya. Oh. Kita buat skala saja. Jadi kita buat 20. Atau 10 centi ya. Oke. Kita kalau misal mau buat 3 meter. Jadi kita buat skala saja 30 centi. Gitu ya. Kemudian kita klik bahukuran. Nah ini banner yang seperti ini ya. Banner ukurannya 3 x centi. Kemudian kita pakai template saja. Jadi template ini untuk membantu kita. Nanti bisa dirubah dengan design yang ingin kita buat. Kita pilih yang bagus saja ya. Kita pilih yang bagus saja. Kita pilih yang bagus saja. Nah. Dari sini template ini kita bisa rubah. Teman-teman. Bisa rubah warnanya dulu. Misalnya pakai warna yang ini. Terus kemudian ini kita rubah. Jadi. siswa baru. Misal 2.030. Untuk logo nanti bisa pakai logo sekolah. Terus kemudian ini warnanya kita ganti yang lebih terang. yang lebih terang. Ya. Ya. Yang nanya dikan file itu sudah ada template. Jadi kita bisa merubah. ini kita salin. Atau kita. Kemudian kita tensile ya. Ini masih nyambung kita pilih. pisahkan. Terhilangkan dulu ya. Terhilangkan dulu ya. yang bagus. Yang bagus. Kemudian untuk gambar ini kita rubah. kita pilih gambar ya. Ini kita rubah. Kita pakai foto. dari gambar student gitu ya. Sudah. 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 Terigus. Keselaikan. Untuk warna ini ya . Kita rubah. necesita ribanya. Apa yang optionsЛ kita pulang. Apa yang值es. Nah selesai. kita undo misalkan gambar kita cari gambar yang sesuai sedang server g akhir hardly sudah jadi ya jadi kita tambahkan beberapa elemen supaya lebih bagus disini ada beberapa elemen yang bisa kita pilih untuk elemen ini ada beberapa yang pro dan ada yang gratis kita pilih yang gratis saja kita lihat disini ada yang kalau pro memang bagus-bagus ya tapi saya coba yang gratis elemen ini untuk supaya desainnya tidak terlalu monoton kemudian setelah itu kita pindahkan ke belakang sudah bagian ini ya bagian gambar ini kita buat transparansi kemudian warnanya coba kita alihkan berubah 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 Oke, kita perbesar supaya nanti kebaca. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, jadi kita lihat banner sudah jadi, kemudian agar ini bisa dicetak dan tidak pecah, nanti kita unduh dengan format pdf. Ya, cetak pdf-nya, kemudian kita unduh, nanti hasil file yang kita buat di kanva ini, formatnya adalah pdf, kita lihat, nah seperti ini. Ini tidak pecah, walaupun pada ukurannya itu 30x10, tapi nanti kalau misalnya mau dicetak ukuran 3x1 meter, 3x1 meter itu tidak pecah, teman-teman. Gitu ya, itu saja, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, silakan share di kolom komentar, selamat mencukupkan.